Bebas berekspresi adalah salah satu kebebasan yang dijamin dalam demokrasi. Siapapun berhak berpendapat, siapapun berhak mengutarakan pikiran dan isi hatinya. Jaminan inilah yang mendorong siapapun untuk bebas bersuara. Hal ini juga yang menjadi dalih Emmanuel Macron Presiden Perancis melakukan penghinaan terhadap baginda Nabi utusan yang mulia. Macron mengatakan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad SAW dan memajangnya. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi memang dijamin oleh konstitusi. Tetapi, apakah hal ini lantas membolehkan seseorang menghina Nabi? Kecaman terhadap Perancis pun memuncak. Bukan hanya dari kalangan umat Islam saja, namun juga dari pihak non-Muslim juga turut memberi kecaman yang sama. Mahkamaham Eropa bahkan mengatakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Tindakan penghinaan terhadap Nabi jelas sebuah kejahatan dan kesombongan global terhadap Islam. Pembelaan terhadap kebebasan hak asasi semu adalah kehinaan. Hingga kejahatan demi kejahatan pun terjadi atas nama kebebasan berekspresi. Begitulah bias kebebasan dalam sistem demokrasi yang tak punya batasan dalam menyalurkan ekspresi. Kebebasan yang kebablasan pun terjadi. Begitulah aturan hidup yang menuhankan akal manusia seluruh kebijakan yang bersandar pada syahwat dunia. Jika sudah demikian, lantas bolehkah kebebasan berekspresi dengan penghinaan Nabi?